Intro Halo semuanya, selamat datang di Suki Auto Gimana kabar kalian? Semoga bayi pik saja dan makin banyak rejekinya Amin Ketika membicarakan mengenai rival Hyundai Staria dari kubu Toyota Maka kita akan langsung tersebut nama Alphard Padahal, sebenarnya ada model lain yang juga sesuai, yaitu Toyota Green Ace Green Ace merupakan vayan termewah dari Toyota High Ace, selain High Ace Premium Nama High Ace sendiri, dalam kasa Toyota erat dengan van penumpang yang digunakan sebagai kendaraan travel Mampu menambung hingga 12 orang penumpang, ditambah mesin diesel irit menjadikan pilihan utama perusahaan untuk jasa transportasi Namun, kemudian Toyota Green Ace diperkenalkan pertama kali diajak Tokyo Auto Show 2019 Hal ini dilakukan Toyota untuk menyesar pemilik ataupun perusahaan yang menginginkan adanya kemewahan Namun tetap bisa menambung banyak penumpang meski tak seperti High Ace Di beberapa negara, Green Ace memang diposisikan sebagai pengisi celah antara High Ace dan Alphard Dari segi harga, memang cukup tepat, walaupun secara dimensi Green Ace jauh lebih besar dibandingkan Alphard Nah, baru-baru ini, terlihat sebuah mobil dengan wujud yang cukup identik dengan Toyota Green Ace perlente Tertangkap kamera saat berada di atas baktrukendong di suatu jalan di Indonesia Tidak diketahui, mobil ini masuk melalui jalur importir umum atau diimpor langsung oleh Toyota Indonesia Tapi kalau kita melihat dari situs Samsung DKI Jakarta, belum terlihat informasi mengenai harga dari mobil ini Oke, mari kita bahas mobil ini Mobil ini memiliki panjang 5.300 mm, lebar 1.970 mm, dan tinggi 1.990 mm Pada bagian depan Green Ace ini, mendapatkan banyak perbedaan juga dibandingkan High Ace standar maupun High Ace Premium Bagian grill dan lampu depan diperbesar, sehingga lebih mirip Alphard Lambunya sendiri sudah LED, baik sen maupun fog lamp Tidak lupa juga grill dan bumper bawah, diberikan Chrome sebagai ciri khas varian tertinggi High Ace Lanjut ke samping Di bagian ini, merupakan suatu hal yang tidak bisa diubah oleh Toyota Bentuk desain High Ace masih sangat kental, walaupun sudah diberikan velg berukuran 18 inci dan bodi ditambahan Tapi satu hal yang patut diapresiasi adalah, kehadiran pintu elektrik di kedua sisinya Hal ini menghilangkan ciri khas penangkutan penumpang pada High Ace yang hadir dengan satu pintu saja Pada bagian belakang Green Ace, juga terdapat perbedaan yang cukup banyak sama seperti di depan Lampu model baru yang sudah LED, dan hiasan Chrome ikut menambah kesan premium Interior Perbedaan paling besar sebetulnya terjadi ketika masuk ke dalam mobil ini Lihat saja penggunaan trim kayu di sekitar pintu, dashboard, dan konsol tengahnya Hal ini membuat Green Ace terlihat jauh lebih mewah ketimbang High Ace Selain itu juga terdapat material kulit disetir dan soft touch di area dashboard Bahkan, material kulit juga hadir di seluruh jognya Komoran lain seperti head unit 9 inci AC dual zone Dan 12 speaker, turut hadir memberikan kenyamanan penumpang Siapapun yang duduk di baris kedua mobil ini, pasti merasakan hal yang nyaman Karena kursi yang diambil langsung dari Alphard Kursi model pilot seat, lengkap dengan pengaturan elektrik hadir sebagai standarnya Baris ketiga mobil ini, sayangnya hadir dengan kts dengan pengaturan manual Tapi, walaupun begitu, tetap saja rasa ketika duduk sangat jauh berbeda ketimbang High Ace Pada baris keempat mobil ini, sebetulnya hanya untuk anak-anak Karena legroomnya yang sangat sempit Tetapi apabila tidak digunakan, dapat dilipat dan dijadikan bagasi Secara keseluruhan, interior Toyota Green Ace ini termasuk mewah di kelasnya Walaupun tidak ada panoramik sunroof Dan kursi yang tidak bisa diputar 180 derajat Mesin Toyota masih konsisten dengan memberikan mesin 1GDF TV turbo diesel pada Green Ace Mesin yang terkenal bandel dan irit ini Mampu menghasilkan tenaga hingga 177 PS Serta atursi maksimum 450 Nm Dan Green Ace ini Hanya ditawarkan dengan transmisi otomatis nomor cepatan Dengan penggerak roda belakang atau rear wheel drive Mesin 1GD ini Bisa dibilang cukup bertenaga Untuk menghalang mobil yang memiliki berat lebih dari 2,7 ton ini Nah, jadi segitu saja sedikit penjelasan mengenai Toyota Green Ace ini Semoga menambah pengetahuan kalian Jadi segitu saja video kali ini Apabila ada kritik dan saran Tolong tulis di kolom komentar Dan apabila kalian menyukai video ini Jangan lupa klik like, subscribe, dan komen Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton